Intro Saudari-saudara yang dikasih oleh Tuhan, damai bagimu. Hari ini kita bersama-sama merayakan Minggu Palma. Bacaan-bacaan dalam upacara Minggu Palma hari ini banyak memberikan inspirasi untuk kita renungkan. Dan salah satu inspirasi yang dapat kita renungkan dari bacaan-bacaan hari ini adalah cinta yang total nampak dalam tindakan-tindakan yang nyata. Saudari-saudara, dalam cinta yang total orang akan cenderung untuk percaya pada yang dicintai. Yang kedua, kreatif mewujudkan cintanya. Dan yang ketiga, dia akan siap untuk menanggung resiko, menanggung konsekuensi dari cintanya tersebut. Itulah yang dapat kita renungkan dari bacaan-bacaan hari ini. Pada waktu kita mendengarkan bacaan Injil, upacara pemberkatan Daun Palma, di situ kita bisa belajar bagaimana dua murid yang diutus oleh Yesus untuk mencari keledai, dia tidak banyak bertanya. Yesus memberikan pesan yang jelas dan kemudian dua murid itu setia untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan yang menarik lagi adalah orang yang dimintai keledai, tidak banyak bertanya. memberikan apa yang diminta oleh kedua murid Yesus tersebut. Inilah gambaran nyata bagaimana orang yang percaya pada yang dicintai. Kedua murid ini percaya sekali pada cinta Yesus untuk mereka. Dan mereka mewujudkan semuanya itu. Tanpa banyak tanya, tanpa banyak protes, mereka melaksanakan semuanya itu. Demikian pula ketika kita mendengarkan kisah pada saat Yesus masuk kota Yerusalem, banyak orang berbondong-bondong menyambutnya, meneriakan Husana Putra Daud. Tanpa diskenario, tanpa dipersiapkan, tanpa segala sesuatunya, harus diatur, ada protokolernya. semuanya dilakukan secara spontan. Semuanya dilakukan dengan kreativitas menunjukkan perhatian dan cinta mereka pada Sang Putra Allah yang datang. Saudari-saudara, inilah tanda bagaimana orang itu kalau mencintai, dia kreatif, mengungkapkan bentuk cintanya itu. Lalu dalam bacaan Injil dalam peran Ekaristi, kita dapat mendengarkan bagaimana Yesus yang siap untuk menanggung konsekuensi dari cinta Bapak. Bagaimana Dia mencintai Bapaknya dan bagaimana Bapak mencintai Dia. Dan konsekuensi itu adalah salib. Saudari-saudara, inilah tiga hal yang dapat kita renungkan untuk hidup kita. Ketika kita mencintai secara total, pada saat itulah kita belajar untuk bisa setia, menjadi kreatif, dan siap untuk menanggung resiko, konsekuensi, dan salib dari apa yang kita cintai. Ini semua dapat terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana ketika kita mencintai Tuhan, kita taat setia pada perintah-perintah Tuhan, kita menjadi kreatif mengungkapkan bentuk-bentuk cinta kita kepada Tuhan, dan juga kita dapat menjadi pribadi yang siap untuk memanggul salib bersama dengan Tuhan ketika kita hidup di dunia. Tentu hal yang semacam ini dapat kita wujudkan secara nyata dalam pekerjaan-pekerjaan kita maupun dalam relasi kita dengan sesama kita. Saudari dan Saudara, mari kita menimba inspirasi dari peristiwa Minggu Palma. Cinta yang total nampak dalam tindakan nyata kehidupan kita. Kita mohon rahmat kekuatan Allah agar kita dimampukan mewujudkan cinta itu dalam pekerjaan kita, dalam relasi kita, dalam pergaulan kita dengan sesama sekarang dan sepanjang masa. Amin. Amin. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih.